Intro Oke, selamat siang semuanya Hari ini kita berpindah dari kelas biasa ke kuliah online Oke, hari ini kita akan membahas di chapter 8 Mbak Takulah kita Yaitu Securing Information System Jadi, apakah security itu penting bagi perusahaan? Nah, apakah security itu memang ada di internet? Nah, kita akan bahas di pertemuan kita kali ini Oke Nah, yang pertama adalah Apakah security itu? Keamanan Di dunia maya atau di internet Dalam halnya di information system Kita mengenal adanya security Tapi, apakah security atau keamanan itu sudah diterapkan Atau ada sejak dibuatnya internet atau jaringan? Ternyata tidak Karena ketika orang pertama kali membangun internet Membuat internet Itu hanya mengkoneksikan satu universitas ke universitas yang lain Komputernya agar terkoneksi Agar dia bisa mengirim data Atau informasi Ngirim email lah Kayak gitu Jadi, mereka tidak Apa namanya? Tidak membuat security-nya dulu Keamanannya gimana? Nanti ada hacker atau segala macam Enggak Tapi mereka membuat ini Apakah ini bisa terkoneksi dulu atau enggak Sama halnya ketika Orang pertama membuat Mobil Mereka tidak Memikirkan dulu safety-nya Apakah ini harus pakai airbag Harus pakai ada seatbelt Tidak Kalau Anda lihat Mobil-mobil zaman dulu Itu Anda pasti lihat Mereka tidak ada seatbelt Tidak ada Rem ABS Dan lain-lain Karena yang pertama mereka pikirkan Bagaimana ini mobil bisa jalan Kalau dipikirkan dulu security-nya Mereka Security-nya dibuat Tapi Tidak jalan Itu akan Apa namanya Sangat percuma Jadi Nah, itu juga halnya dengan internet Atau dengan jaringan Network Itu dibikin Agar Kita bisa mengirimkan data Dari satu komputer Ke komputer Yang lainnya Agar bisa berkomunikasi Nah, untuk security itu Barulah Dipikirkan belakangan Gitu ya Karena Mereka tidak mengira Internet yang kita gunakan Saat ini Itu digunakan Untuk misalnya Untuk belajar Untuk perbankan Untuk Apa lagi Belanja Ada apps Ada gojek Segala macam Tidak dipikirkan Seperti itu Nah, tapi Tentu saja ini membuat Ada celah Untuk security Di information system Ya Nah, ini hubungannya Dengan bisnis juga Ini sangat penting Ya, security itu Salah satu Hal yang sangat penting Di dunia Bisnis Apalagi ketika bisnis kita Menggunakan Digital Atau menggunakan teknologi Menggunakan internet Itu sangat Krusial Kita harus Memproteksi Dengan security Yang Bagus Bayangkan Kalau anda Misalnya Punya Apa Melakukan transaksi Bank E-banking Atau mobile SMS Dan lain-lain Itu security Tidak bagus Itu bisa Orang Dengan gampang Menghack anda Jadi Uang anda Akan hilang Dan lain-lain Itu Walaupun Saya kira Tidak ada 100% Yang aman Di dunia ini Jadi Keamanan itu Perlu Upaya pencegahan Saja Walaupun Tidak 100% Aman Jadi Misalnya Anda di rumah saja Anda Rumah di kunci Pakai pintu Pakai Teralis Segala macam Tetap saja Bisa Ada Maling Yang bisa masuk Membobor Rumah anda Nah Itu Yang Sama juga Dengan di security Information system Jadi Ada Selalu Ada celah Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Hacker Oleh Orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Untuk Masuk Ke dalam Suatu Sistem Nah Makanya Sistem yang Bagus adalah Sistem yang Punya security Berlipat ganda Jadi ada Misalnya To way Verification Sampai Tiga Sampai Segala macam Nah Itu Upaya-upaya Untuk Melindungi Kalau Tahap Satu Bisa Diretas Masih ada Tahap Dua Dan Lain-lain Itu Mempersulit Saja Oke Yang Selanjutnya Adalah Nah Kenapa Sistem Rentan Terhadap Ya Semacam Hacking Dan segala Macem Karena Ini Suatu server Misalnya Dia Punya Tergantung Kan Dia Apa namanya Tergantung oleh Listrik Dia Apa namanya Ada Fisiknya Gitu Kalau Misalnya Server Google Itu Terkena Bencana Atau Misalnya Listriknya Mati Itu Layanan Google Tidak Akan Bisa Jalan Nah Itulah Pentingnya Faktor-faktor Seperti Dalam Misalnya Gini Katakanlah Gojek Sama Grab Ya Misalnya Gojek Anda Pelanggan Gojek Dan Suatu Waktu Gojek Ini Tidak Bisa Aplikasinya Tidak Jalan Ya Tidak Bisa Jalan Error Gitu Ya Nah Apa yang Anda Lakukan Pasti Anda Pindah Ke Aplikasi Yang Lain Yang Tidak Error Misalnya Grab Maka Si Konsumen Gojek Akan Pindah Ke Grab Gitu Makanya Ini Disebut Secure Bisa Saja Gangguan Itu Bukan Hanya Dari Misalnya Bencana Alam Listrik Mas Bisa Saja Serangan Serangan Hacker Virus Dan Lain Lain Jadi Seperti Website Alibaba Tokopedia Website Digital Online Itu Setiap Hari Mereka Menerima Sekitar Ratusan Bahkan Ribuan Kali Serangan Cyber Kepada Server Mereka Tujuannya Apa Itu Tadi Agar Ini Saingan Bisnis Gitu Ya Jadi Kalau Misalnya Gojek Down Artinya Grab Akan Kebanjiran Order Atau Pelanggannya Konsumennya Akan Pindah Ke situ Gitu Ya Oke Kenapa Internet Sangat Rentan Karena Dia Terbuka Untuk Siapa Saja Kalau Misalnya Perusahaan Perusahaan Yang Sangat Memproteksi Data Perusahaannya Dia Akan Tidak Mau Terkoneksi Ke internet Dia Hanya Menggunakan LAN Saja Jaringan Lokal Area Network Saja Jadi Hanya Komputer Komputer Yang Di Area Itu Yang Terkoneksi Kalau Dia Terkoneksi Ke internet Maka Dia Terbuka Jalan Bagi Orang Lain Untuk Masuk Ke Jaringan Dia Jadi Internetnya Pasti Akan Sangat Dibatasi Misalnya Di Apa Namanya Mungkin Dibin CIA Kayak Gitu Itu Sangat Diproteksi Karena Mereka Sangat Apa Namanya Memperhatikan Bahwa Nanti Informasi Yang Tersebar Itu Kebanyakan Rahasia Jadi Mereka Bahkan Yang Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Yang Di Kelas Kemarin Ada BYOD Bring Your Own Device Jadi Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Dilema Juga Bagi Perusahaan Kalau Sekarang Misalnya Kalau Apa Karyawannya Diperbolehkan Untuk Membawa Device Sendiri Untuk Kerja Misalnya Itu Kan Salah Satu Keuntungan Bagi Perusahaan Dia Nggak Usah Lagi Apa Njadikan Laptop Njadikan Device Untuk Karyawannya Bekerja Tapi Jika Karyawannya Bekerja Pakai Laptop Dia Kan Data-datanya Dia akan Simpan Di laptop Dia Bayangkan Kalau itu Data Rahasia Atau Rahasia Perusahaan Dia bisa Jual Dan Itu Bisa Keluar Jadi Apa Namanya Salah Satu Dilema Juga Jadi Kalau Dia Perusahaan Apa Memberikan Device-nya Sendiri Artinya Dia Hanya Bisa Bekerja Di Laptop Kantor Atau Di PC Kantor Jadi Tidak Bisa Dibawa Pulang Bahkan Yang Apa Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Sangat Rahasia Agar Datanya Tidak Keluar Tidak Boleh Diperbolehkan Si Karyawan Itu Membawa Device-nya Sendiri Bahkan Kayak USB Smartphone Dan Lain-lain Itu Kebanyakan Dilarang Kalau Misalnya Itu Perusahaannya Menerapkan Bahwa Itu Sangat Rahasia Gitu Ya Si Informasinya Oke Yang Selanjutnya Nah Wireless Ya Jadi Kita Sangat Sekarang Sudah Jamannya Wireless Maka Apa Ya Harus Hati-hati Juga Karena Kalau Waktu Dulu Orang Terkoneksi Ke Internet Itu Masih Menggunakan Kabel Jadi Harus Ditancep Ke Kabel Sini Jadi Yaitu Agak Susah Diduplikasi Kalau Anda Pengen Terkoneksi Ya Harus Pakai Kabel Sendiri Dan Lain-lain Gitu Ya Kalau Sekarang Sudah Pakai Wireless Artinya Tidak Ada Lagi Kabel Artinya Semua Orang Bisa Dengan Mudah Terkoneksi Dan Disconnect Jadi Misalnya Anda Ke Suatu Cafe Ada Apa Namanya Wi-Fi Ya Anda Searching Ada Wi-Fi Yang Tidak Di Lock Tidak Pakai Password Itu Harus Hati-hati Karena Bisa Aja Itu Orang Dengan Sengaja Dia Bikin Jaringan Sendiri Dan Ketika Ada Yang Terkoneksi Kesitu Nah Anda Masuk Ke Jaringannya Dia Artinya Dia Juga Bisa Masuk Ke Komputer Anda Gitu Ya Oke Malware Jadi Sama Kayak Virus Jadi Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Virus Jadi Virus Itu Termasuk Kedalam Malicious Software Atau Software Yang Jahat Jadi Ini Kalau Dari Komputer Virus Itu Disebut Apa Aplikasi Yang Jahat Jadi Kita Punya Aplikasi Yang Standar Biasa Yang Kita Gunakan Sehari-hari Apakah Itu Office Apakah Itu Photoshop Dan Lain-lain Itu Aplikasi Aplikasi Yang Baik Yang Biasa Tapi Ada Juga Aplikasi Yang Jahat Yang Disebut Malware Malicious Software Atau Software Yang Jahat Ada Virus Virus Itu Dia Dia Bisa Menempel Ke Program Yang Lain Atau Ke File Yang Lain Jadi Dia Program Yang Menempel Seperti Virus Di Tubuh Kita Jadi Dia Itu Biasanya Suatu Program Yang Nempel Ke Program Yang Lain Jadi Bisa Merusak Program Jadi Error Dan Lain Lain Nah Ada Juga Yang Namanya Worm Worm Itu Biasanya Dia Bisa Menduplikasi Dirinya Jadi Misalnya Anda Salah Satu Ciri Kalau Anda Kena Worm Di Komputer Anda Atau Di Smartphone Anda Itu Dia Biasanya Storage Anda Itu Jadi Penuh Karena Dia Menduplikasi Dirinya File Dirinya Jadi Video Sangat Banyak Dan Itu Jadi Storage Anda Jadi Penuh Jadi Nah Itu Sifatnya Worm Worm Ini Bisa Masuk Misalnya Anda Mendownload Di Website Yang Tidak Terpercaya Dari Email Bisa Juga Social Media Dan Lain Lain Nah Itu Harus Hati-hati Juga Misalnya Ketika Anda Dapat Pop Up Misalnya Komputer Anda Terkena Virus Nah Terus Suka Ada Petunjuknya Misalnya Download Aplikasi Ini Untuk Menghilangkan Virus Tersebut Nah Ketika Anda Download Si Aplikasi Itu Nah Itulah Virus Sebenarnya Jadi Itu Harus Hati-hati Kalau Ada Pop Up Seperti Itu Biasanya Itu Hanya Apa Namanya Biar Anda Panik Jadi Itu Namanya Social Engineering Kondisikan Agar Anda Panik Dan Anda Nginstall Itu Virus Jadi Sekali lagi Biasanya Virus Atau Orang Kehack Gitu Ya Itu Sebenarnya Bukan Hackernya Yang Jago-jago Amat Tapi Anda Yang Membiarkan Atau Sengaja Walaupun Anda Tidak Tahu Sengaja Menginstall Si Virus Di Komputer Anda Atau Di Smartphone Anda Gitu Ya Oke Ada Trojan Horse Nah Smartphone Itu Sangat Rentan Terhadap Virus Jadi Kalau Anda Lihat Di Google Play Lah Anda Bisa Searching Itu Sangat Banyak Sekali Aplikasi Aplikasi Yang Menurut Saya Kurang Bagus Jadi Apakah Si Google Ini Tidak Tidak Apa Men Sortir Gitu Ya Ketika Si Aplikasinya Orang Mau Masukin Ke Google Play Itu Saya Kurang Kurang Bagus Jadi Sangat Mudah Orang Apa Upload Atau Menyimpan Aplikasinya Di Google Play Jadi Banyak Sekali File File Yang Atau Aplikasi Yang Tidak Bagus Dan Banyak Sekali Juga Yang Ada Virus Atau Dia Mengambil Data 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 Kita Oke Spyware Juga Kita Jangan Lupa Ada Spyware Ini Salah Satu Aplikasi Yang Jahat Juga Tapi Dia Biasanya Berusaha Untuk Mematamatai Kita Jadi Kalau Anda Terkena Spyware Ini Biasanya Dia Bisa Mematamatai Anda Misalnya Dia Bisa Masuk Pada Storage Anda Bisa Pakai Kamera Anda Dan Lain Lain Jadi Tujuan Spyware Biasanya Dia Menginstall Sendiri Di Aplikasinya Dia Autoran Jadi Install Sendiri Tidak Ketahuan Dan Dia Biasanya Tujuannya Mematamatai Korbannya Keylogger Ada juga Keylogger Jadi Keylogger Itu Aplikasi Yang Merekam Setiap Anda Mengetik Sesuatu Di keyboard Jadi Misalnya Anda Mau Login Ke Internet Banking Anda Jadi Kalau Anda Ketik User Password Kalau Ada Keylogger Itu Pasti Akan Terekam Apa Yang Anda Ketik Jadi Biasanya Kalau Untuk Masuk Ke Internet Banking Dan Yang Lain Lain Usahakan Pakai Virtual Keyboard Biasanya Jadi Tidak Diketik Tidak Diklik Aja Kalau Diklik Itu Tidak Akan Ketahuan Apa Namanya Apa Yang Anda Ketik Jadi Diklik Aja Dipakai Virtual Keyboard Itu Lebih Aman Oke Oke Ada Juga Yang Sering Dilakukan Untuk Men-tag Dalam Suatu Server Adalah Pakai Denial Of Service Atau Kalau Banyak Disebut Distributed Denial Of Service Jadi D-DOS Yang Ini Dilakukan Oleh Para Hacker Dengan Menggunakan Botnet Jadi Dia Menginfeksi Dulu Dia Bikin Program Virus Jadi Dia Masukin Ke Laptop Laptop Orang Ke Smartphone Ke PC Jadi Dia Bisa Memerintahkan Ketika Si software Si software Terinstall Dia Bisa Memerintahkan Untuk Akses Ke Suatu Server Server Bersamaan Jadi Anda Misalnya Tidak Akses Ke Facebook Nah Si Hacker Ini Dia Ketika Dia Sudah Punya Virus Di Komputer Anda Dia Bisa Mengendalikan Komputer Anda Agar Mengkoneksikan Ke Facebook Jadi Kalau Dia Punya Jutaan PC Yang Terinfeksi Gitu Ya Dia Bisa Gunakan Itu Untuk Mengakses Ke Suatu Server Secara Bersamaan Sehingga Servernya Overload Dan Jadi Down Gitu Ya Itu Namanya Serangan Di Dose Attack Atau Distributed Denial Of Service Jadi Dia Pasti Out Of Service Gitu Ya Nah Computer Crime Kita Juga Sudah Punya Apa Namanya Undang Undang ITE Di Indonesia Ini Ketika Orang Apa Namanya Kalian Bisa Buka Undang Undang Ketika Orang Masuk Pada Sistem Orang Lain Itu Tidak Kalau Ketahuan Itu Pasti Kena Di Undang Undang ITE Juga Untuk Sosial Media Ada Juga Kalau Anda Memposting Tentang Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Penghinaan Pencemara Nama Baik Dan Lain Lain Itu Bisa Kena Undang Undang ITE Jadi Ini Sangat Krusial Anda Harus Tahu Di Indonesia Ada Undang Undang ITE Jadi Di Internet Juga Tidak Bebas Seperti Yang Kita Bayangkan Ada Undang Undang Dan Kalau Anda Melanggar Itu Bisa Didana Jadi Anda Harus Tahu Apa Yang Boleh Dilakukan Di Internet Dan Apa Yang Tidak Boleh Oke Nah Jadi Karena Kita Sekarang Sedang Melakukan Kegiatan Dua Minggu Ini Kegiatannya Kita Banyaknya Di rumah Disarankan Saya Kalau Anda Punya Waktu Saya Sarankan Misalnya Pengen Tahu Tentang Bagaimana Apa Ya Bagaimana Apa Yang Akan Terjadi Jika Misalnya Suatu Perusahaan Itu Databasenya Hilang Misalnya Bank Databasenya Hilang Itu Akan Seperti Apa Yang Punya Tunggakan Yang Punya Hutang Atau Yang Punya Uang Di bank Akan Hilang Datanya Pasti Akan Apa Chaos Akan Terjadi Kerusuhan Dan lain Lain Nah Ini Mungkin Salah Satu Yang Saya Sarankan Yang Bisa Ditenang Mr. Robot Ini Salah Satu Serial Dari Netflix Tentang Seorang Programmer Dia Kerja Di Perusahaan Security Untuk Internet Perusahaan Nah Dia Juga Yang Apa Namanya Men Take Down Suatu Perusahaan Yang Besar Dengan Menghilangkan Semua Data Datanya Apa Yang Terjadi Boleh Ditonton Namanya Serialnya Mr. Robot Ya Nanti Kita Kita Lihat Trailernya Seperti Apa Kalau Anda Penasaran Nah Terus Juga Anda Dapat Untuk Yang Kemarin Ikut ICT Literacy Dengan Saya Mungkin Sudah Saya Sarankan Juga Untuk Menonton Who Am I Ini Salah Satu Film Tentang Hacker Jadi Anda Dengan Melihat Ini Anda Tahu Apa Sih Yang Sering Hacker Atau Trick Yang Dia Gunakan Untuk Menghack Sesuatu Mulai Dari Menghack Untuk Apa Dengan Menggunakan Elektronik Atau Kalau Tidak Bisa Dengan Menggunakan Social Engineering Dengan Rekayasa Sosial Jadi Mengkondisikan Orang Untuk Bisa Apa Namanya Menuruti Apa Menginginkan Informasi Kita Mengkondisikan Seseorang Untuk Agar Dia Bisa Mengkondisikan Misalnya Kayak Banyak Sekali Penipuan Dengan Social Engineering Ini Misalnya Dengan Cara Menelpon Misalnya Ke Orang Tua Ini Anaknya Sedang Di Apa Namanya Terjadi Kecelakaan Ada Back Sound Ambulan Padahal Itu Back Sound Aja Sebenarnya Nah Nanti Ini Harus Cepat Ditransfer Untuk Uang Apa Namanya Di Rumah Sakit Dan Lain Lain Ketika Orang Tuanya Panik Orang Pasti Panik Dan Dia Transfer Dan Artinya Padahal Itu Hanya Tipuan Sudah Transfer Ya Sudah Orang Dapat Uangnya Dia Anaknya Baik Baik Saja Oke Jadi Untuk Mengaruhi Pertemuan Ini Untuk Security Kesimpulannya Tidak Tidak Ada Security Yang 100% Aman Kita Harus Bisa Memproteksi Diri Misalnya Untuk Kalau Anda Punya PC Punya Smartphone Gunakan Antivirus Memang Yang Apa Namanya Yang Bagus Yang Berbayar Antivirus Yang Bagus Itu Yang Penting Update Antivirus Jadi Mau Apapun Antivirus Yang Penting Antivirus Itu Update Jadi Misalnya Kalau Anda Punya Antivirus Itu Tidak Pernah Update Itu Sama Aja Apa Ya Kalau Ada Virus Yang Baru Dia Tidak Bisa Mengenali Karena Setiap Hari Itu Hampir Ratusan Virus Virus Baru Itu Ada Jadi Ketika Kalau Antivirus Yang Tidak Di Update Dia Tidak Tau Ini Virus Atau Bukan Jadi Harus Di Update Itu Salah Preventive Kita Kalau Kita Tidak Tau Tentang Virus Ya Pakailah Antivirus Di Laptop Di Smartphone Anda Jadi Untuk Lebih Lengkapnya Anda Bisa Baca Di Materi Yang Sudah Saya Kasih Untuk Pertemuan Chapter 8 Ini Securing Information System Jadi Intinya Adalah Information System Itu Sangat Berharga Karena Information Itu Sangat Berharga Harus Dilindungi Dengan Sebaik Baiknya Apalagi Itu Menyangkut Perusahaan Bayangkan Kalau Misalnya Data Data Anda Sudah Kuliah 3 Tahun Ternyata Nilai Anda Hilang Itu Bayangkan Anda Gimana Masa Harus Ngulang Lagi Dari Semester Pertama Nah Itu Salah Satu Pentingnya Menjaga Informasi Jadi Security Security Untuk Information System Itu Sangat Penting Nah Nanti Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Chapter 9 Oke Jadi Untuk Yang Chapter 8 Security Information System Anda Bisa Lihat Filenya Yang Sudah Saya Berikan Untuk Lebih Jelasnya Dan Ini Hanya Rangkuman Saja Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Terima